Saat menghadiri acara pembukaan Musren Bank Penyusunan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2020, beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan juga sekaligus menyerahkan secara simbolis buku tabungan untuk sekolah gratis kepada siswa-siswi perwakilan SMA-SMK sekabupaten Sintang. Ria Norsan menjelaskan, sekolah gratis bagi siswa-siswi SMA-SMK ini merupakan program pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang juga bagian dari janji kampanyenya. Dengan adanya sekolah gratis yang akan diterapkan mulai tahun ajaran baru tahun 2019 ini, Ria Norsan berharap kepada para pelajar untuk belajar lebih giat lagi, serta menggunakan sebaik-baiknya bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, biasiswa itu, itu program kami, janji kampanye kami kepada masyarakat, yang akan memberikan pendidikan gratis dan Alhamdulillah bisa kami wujudkan di tahun ajaran 2019 pada bulan Juni nanti. Dengan adanya pendidikan gratis ini, terutama kepada siswa, anak-anak kita, supaya sekolah lebih giat lagi dan kemudian menggunakan dengan sebaik-baiknya dana bantuan yang bersiswa yang diberikan oleh pemerintah Provinsi. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.